Intro Berkat kejelian dan sinergitas antara badan narkotika nasional, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan BIA Cukai, pada akhir September sampai awal Oktober 2018, BNN bersama instansi terkait berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika di 4 tempat berbeda, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan Kalimantan Utara. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Paul Armandepari mengatakan, keempat kasus tersebut memiliki keterkaitan, yaitu barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh BNN seluruhnya berasal dari Malaysia dan diselundukkan ke Indonesia melalui jalur laut. Selain itu, ada keterlibatan narapidana yang mengendalikan penyelundupan narkotika tersebut. Kasus-kasus tadi yang kami sampaikan dan sudah kami investigasi, pada umumnya ini terkait satu dengan yang lain. Dan seluruh barang bukti narkoba yang kita cita ini berasal dari Malaysia dan diselundupkan melalui jalur laut. Baik itu melalui perbatasan Aceh, Sumatera Utara, Dumai, Riau, dan juga Kalimantan Utara. Nah, satu hal yang menarik, khususnya kasus yang terkait dengan barang bukti 63.500 butir ekstasi ini, masih juga pengendalinya adalah narapidana yang saat ini sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan di Jakarta. Dari keempat kasus tersebut, BNN berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 14,6 kg dan 63.573 butir pil ekstasi berikut 18 orang tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata.